Intro 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 Siapakah tokoh dunia yang memiliki IQ tertinggi alias paling jenius di muka bumi ini? Sejumlah lembaga penelitian telah mengukur tingkat IQ atau Intelligency Quision Tokoh-tokoh besar yang ada di kolong jagad ini Hasilnya, salah satu sosok yang dinyatakan memiliki IQ tertinggi di dunia adalah Johan Wolfgang von Goethe dengan perolehan angka 210 Siapakah Goethe? Goethe adalah seorang putra kebanggaan barat Daratan Eropa mengujanya sebagai sosok multi-talenta Nama dan potret Goethe diabadikan dalam aneka model Pranko di berbagai negara di Eropa Goethe persisnya berasal dari Jerman Ia lahir di Frankfurt 28 Agustus 1749 Jerman sangat bangga dengan keberadaan Goethe Di kota kelahirannya, nama Goethe diabadikan menjadi nama kampus Goethe Universität Sosoknya juga dikokohkan dalam patung yang megah Nama Goethe juga ditabalkan sebagai nama jalan Hingga dituliskan dalam berbagai souvenir aneka rupa Masih belum cukup Jerman modern juga menempatkan nama Goethe sebagai ikon kebudayaan Jerman Sebuah lembaga bernama Goethe Institute didirikan untuk mengenalkan budaya Jerman ke seluruh dunia Untuk Indonesia, Goethe Institute punya perwakilan di Jakarta dan Bandung Goethe adalah manusia jenius yang serbabisa Sosoknya tak henti diteliti para intelektual selama dua abad terakhir Goethe memiliki keahlian dalam banyak hal Mulai dari hukum, politik, arsitektur, teater, budaya, arkeologi, teori warna, mineralogi, geologi, kimia, meteorologi, filsafat, matematika, kemiliteran, ekonomi, serta sastra Karya tulis Goethe berjumlah ribuan dan menjadi sumber inspirasi yang tak pernah kering bagi Eropa Ilmuwan Charles Darwin adalah seorang yang terinspirasi dengan karya-karya Goethe Goethe pernah menjadi politisi dan menteri keuangan Sosoknya dikenal pula sebagai sastrawan Goethe menulis puisi, novel, hingga naskah drama Karya-karyanya diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia Termasuk ke bahasa Indonesia Di balik berbagai keahliannya Si jenius serbabisa itu ternyata memiliki kedekatan dengan Islam Nah, seperti apa hubungan Goethe dengan Islam? Goethe mengenal Islam sejak usia muda Hal itu berawal dari minatnya di bidang studi ketimuran Goethe membaca Al-Quran melalui terjemahan bahasa Jerman Karya J.V. Hammer dan dalam bahasa Inggris karya Giselle Goethe juga membaca sair-sair karya ulama sufi Mulai dari Hafiz, Sa'adi, Atar, hingga Jalaluddin Rumi Goethe terpesona pada karya-karya mereka Berikut kisah hidup para ulama-ulama sufi itu Goethe juga diketahui belajar membaca dan menulis Arab Hingga tertarik menuliskannya Setelah kematiannya Pada tanggal 22 Maret 1832 Ditemukan sejumlah dokumen Bahwa Goethe di masa hidupnya Menyalin ayat-ayat pendek Al-Quran Dengan tulisan tangannya sendiri Tak hanya mengenal Islam lewat literatur Goethe juga mengekspresikan pandangannya Tentang Islam melalui sejumlah karya yang ditulisnya Dari karyanya Tegas terlihat Goethe menyatakan bahwa Islam adalah ajaran yang benar Goethe meyakini keesaan Allah Meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul Dan meyakini pula kebenaran Al-Quran Semua keyakinannya itu Salah satunya ia wujudkan dalam buku puisinya Berjudul Is Oslisa Divan Goethe menyelesaikan karyanya ini Pada tahun 1819 Selain menggunakan bahasa Jerman Judul buku itu juga ditulis dalam bahasa Arab Bertajuk Al-Diwan Al-Sarkiyuli Al-Mu'anlifi Al-Garbihi Dalam bukunya ini Goethe mengungkapkan kekagumannya kepada Al-Quran Goethe berkata Apakah Al-Quran abadi? Itu tak ku pertanyakan Apakah Al-Quran ciptaan? Itu tak ku tahu Bahwa ia kitab segala kitab Sebagai Muslim Wajib ku percaya Pada puisi yang lain Goethe menyatakan keyakinannya tentang kebenaran Islam Alangkah pandir menganggap diri istimewa Mengira keyakinan sendiri benar belaka Bila Islam berarti berserah diri kepada Tuhan Maka dalam Islam kita hidup dan mati Goethe juga menulis syair khusus tentang kekagumannya pada Nabi Muhammad Dalam judul Muhammad Gesang Salah satu baiknya berbunyi Dia seorang rosul dan bukan penyair Dan oleh karenanya Al-Quran ini hukum Tuhan Bukan buku karya manusia yang dibuat sekedar bahan pendidikan atau hiburan Juga kalian mari Dan kini lebih ajaib Dia membesar meluas Seluruh ras menyanjung pangeran ini Di puisi lainnya Lagi-lagi Goethe menegaskan tentang keesaan Tuhan Dan eksistensi Nabi Muhammad Pada malam saat umat Kristiani merayakan kelahiran Nabi Isa Goethe menulis syair berikut ini Dan kebenaran sudah menyingsing Apa yang diakui Muhammad Hanya ada satu Tuhan Dialah penguasa semesta Allah Lainnya Goethe berkata Puisi ini tidak menolak kebenaran Bahwa diri ini adalah seorang muslim Selain dalam karya sastra Goethe juga mengungkapkan keyakinannya pada Islam melalui surat menyurat Pada secari surat yang dikirimnya kepada August putra tunggalnya Tertanggal 17 Januari 1814 1814 Goethe berkata Beberapa agama telah mengecoh kita Sampai kemudian datang Al-Quran ke perpustakaan kita Itulah beberapa jejak Goethe yang menunjukkan keyakinannya pada agama Islam Pertanyaannya Dari semua jejak itu Benarkah Goethe seorang muslim? Ataukah ia hanya seorang yang mengagumi ajaran Islam saja? Sejumlah intelektual masih memperdebatkan hal tersebut Namun dua ulama Eropa masa kini Sheikh Dr. Abdalkadir As-Sufi Asal Skotlandia bersama salah satu muridnya asal Jerman Abu Bakariger Meyakini bahwa Goethe adalah seorang muslim Hal itu mereka sampaikan dalam dokumen penelitian mereka yang berjudul Fatwa on the acceptance of Goethe as being muslim Dokumen tersebut terbit tahun 1995 Disebarluaskan oleh Weimar Institut Jerman Dalam dokumen itu ditegaskan Goethe telah mendeklarasikan komitmennya dalam syahadat Bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Sheikh Abdalkadir juga menegaskan Kujanga terbesar Eropa ini adalah muslim pertama Eropa modern Dikatakan pula meskipun Goethe tidak pernah mendapatkan pengajaran sholat, zakat, puasa dan haji Goethe bangga dan dengan emosi yang dalam menghadiri sholat jumat Memahami jejak keislaman Goethe saat ini memiliki dampak penting Berbagai pihak menyatakan karya-karya Goethe dapat menjadi jembatan untuk bersatunya Barat dan Timur Hal ini sejalan dengan cita-cita Goethe yang disampaikannya dalam salah satu puisi Yang kenal diri juga sang lain Disini pun kan menyadari Timur dan Barat berpilin tak terceraikan lagi Arif berayun penuh manfaat di antara dua dunia Melanglang Timur dan Barat mencapai hikmah mulia Demikianlah gambaran tentang jejak keislaman sang manusia jenius serbabisa Goethe Terima kasih sudah menonton tayangan ini Jangan lupa simak terus beragam informasi lainnya di channel ini Salam damai penuh cinta Terima kasih sudah menonton